Hai nama aku Gali saya Ananda kemudian lulus dari MC itu sekitar tahun 2018 jadi aku angkatan ke-4 nah kemudian aku itu sekarang ada di kuliah di University of Jordan dan kebetulan sekarang lagi di Indonesia kegiatannya kuliah sekalian ada kerja teman itu omnya punya bisnis aku bantu-bantu mereka jadi quality control and packernya satu tahun lebih sejak Corona kemarin jadi aku kuliah di University of Jordan jurusannya kan Syariah Usuluddin nah itu tuh lebih belajar mengenai Al-Qur'an dan hadis Masjid Nah itu bagaimana kita mengambil cara kita mengambil dalil dalam Al-Qur'an dan hadis bagaimana menilai hadis ini Do'if atau Hasan atau ya yang kuat untuk cita-cita sendiri sebenarnya ingin menjadi pengusaha Masjid tapi kalau misalnya orang-orang bilang wah kok lu mau jadi pengusaha tapi masuknya ke University of Jordan apalagi jurusannya Syariah gitu Masjid banyak yang bilang kan kalau misalnya kita kuliah jurusan agama buat apa sih lu juga kuliah-kuliah di Jordania belajar agama nyari kerjanya bakal susah lu aku dulu sering digituin Masjid tapi aku berpikir eh tujuan aku untuk kuliah itu bukan hanya sekedar mencari pekerjaan karena aku memikirkan masa-masa kuliah itu masa-masa mencari pengalaman dan juga belajar jadi agama itu aku menjadi tujuanku saat berkuliah aku mendalami ilmu-ilmu agama seperti itu dan juga eh pengusaha itu apa ya tidak bisa tidak bisa di pelajari hanya dengan teori masih jadi walaupun saya berkuliah agama tapi seiring berjalannya waktu saya tetap eh praktek berjualan walaupun menjadi pengusaha dan juga kenal dengan orang-orang besar itu kalau disebut satu-satu kayaknya dua jam tiga jam enggak cukup masih di Insan Mandiri itu lebih kekeluargaannya Mas juga jadi Insan Mandiri itu bisa dibilang bukan rumah kedua bisa dibilang pertama juga yang bisa disandingkan dengan rumah ibuku dan bapakku karena baik di sekolah ada guru-gurunya yang sangat membimbing aku dulu kemudian di asramanya juga Ustadz-ustadznya sangat membantu dalam perkembanganku karena waktu itu masih dalam perkembangan masih banyak ilmu-ilmu yang harus aku tingkatkan nah Ustadz-ustadz dan guru-guru di sana sangat-sangat membantu aku mas Nur khususnya dulu tuh aku sangat-sangat memalu kalau bisa dibilang kemudian mereka terus menyemangati aku tidak pernah apa ya di Insan Mandiri itu semua bakat semua orang tuh tidak diremehkan Mas Nur jadi semuanya dianggap bisa dibilang punya nilai positif walaupun banyak orang ada yang mengira orang ini nggak punya masa depan tapi kalau di Insan Mandiri tuh pasti perspektifnya diajarkan untuk positive thinking Mas Nur Iya aku ngambil ilmu yang memang sangat banyak lah dari Insan Mandiri Cibubur untuk teman-teman yang masih belajar di Insan Mandiri Cibubur baik SMP maupun SMA jangan pernah menyerah untuk belajar walaupun kalian merasakan jenuh ataupun bosan dikala belajar selalu ingin rasanya itu ingin pulang-pulang-pulang terus jangan pernah merasa pesimis bahwa kalian tuh disana tidak mendapatkan apa-apa jadi percayalah apa yang kalian korbankan untuk mendapatkan ilmu disana untuk mencari kebaikan itu pasti akan dibalaskan oleh Allah di waktu yang tidak kita sangka-sangka bisa jadi hadiah yang Allah berikan setelah kita mengorbankan segalanya untuk mendapatkan ilmu itu bukan ketika kita di Insan Mandiri tapi ketika kita lulus bisa jadi kita mendapatkan SMA yang bagus ataupun universitas yang melebihi dari apa yang kita harapkan seperti itu masih jadi jangan pernah menyerah dan pesimis dengan apa yang dirasakan sekarang hanya satu kata yang bisa aku ungkamkan untuk Insan Mandiri Mas Jok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih karena telah menjadikan